Di pengendaran Jawa Barat tiba-tiba mengamuk dan menyerang petugas Puskesmas. Yahya yang dilumpuhkan petugas keamanan Puskesmas. Di Malang, Jawa Timur, warga merusak sebuah minibus setelah menabrak sejumlah pengendara lain. Sebuah mobil minibus jadi sasaran amuk warga di kota Malang pada Senin Malam dan jadi viral di media sosial. Selain merusak kendaraan, warga juga menganyai penumpang mobil. Selasa siang, kasat lantas poloressa Malangkota Kompol Yopi Anggi Krishna menyebut, insiden ini bermula saat petugas Sabara yang sedang berpatroli. Curiga sebuah mobil digunakan untuk tindakan mesum saat parkir di kawasan Ijen. Saat didekati petugas, pengemudi justru kabur. Saat dikejar polisi, pengemudi menabrak seorang pengendara motor hingga terjatuh dan memicu emosi warga. Tidak itu saja, pengemudi mobil pun menabrak tiga sepeda motor dan sebuah mobil lain. Pengemudi dan penumpang mobil yang diketahui adalah mahasiswa asal kota Batu, diperiksa di unit lakalantas poloressa Malangkota. Seorang pria mengamuk dan menyerang petugas puskesmas sindangwangi kecewatan pada herang pengandaran selasa pagi. Pelaku pun merusak dan memecahkan pintu masuk puskesmas. Ia akhirnya dilumpuhkan sejumlah petugas keamanan puskesmas hingga pingsan. Menurut petugas keamanan puskesmas, pelaku tiba-tiba mengamuk saat puskesmas sedang dalam kondisi sepi. Seorang petugas keamanan puskesmas terluka di hidung dan tangan akibat bergumul dengan pelaku. Setelah diberi peralatan, pelaku dibawa ke Moposek pada herang. Tim Liputan, CNN Indonesia Bupati Bogor Ade Yasin terjaring operasi tangkap tangan tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan kasus suap. Dalam OTT tersebut, KPK juga menangkap sejumlah pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. Bupati Bogor Ade Yasin ditangkap tim penindakan KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan di wilayah Jawa Barat yang dilakukan pada 26 dan 27 April. Dalam operasi senyap ini, tim KPK juga mencokok sejumlah pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat. OTT tersebut dilakukan karena ada dugaan tindak korupsi pemberian dan penerimaan suap. Ade Yasin dan pihak yang terjaring OTT telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lembaga anti-rasuah kini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak yang ditangkap tersebut. Tim KPK tadi malam hingga tadi pagi telah mengamankan beberapa pihak di wilayah Jawa Barat terkait dugaan tindak-tindak korupsi, pemberian, dan penerimaan suap. Di antaranya adalah Bupati Kabupaten Bogor dan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat.